Pelatih bola yang saat ini mencuri perhatian itu adalah Dia Pep Guardiola, kembaran lu lah Lu tau gak sepak terjang dia di awal masuk sebagai pelatih sepak bola sampai saat Jadi gue mulai dulu dari awal dia bermain ya Itu dia bermain kan di Barcelona Dia dari Akademi Barcelona Jadi setelah dari Barcelona itu dia pindah ke Brescia Gak lama di Brescia abis itu di Es Roma Nah itulah awal apa ya Kayaknya kehancuran karir dia tuh disitu tuh Udah gak jadi pemain pelatih di Barcelona Berarti abis itu sisa-sisa karir dia Oke dia pemain Yang karirnya berakhir di Barcelona Ya di Barcelona akhirnya dia terpinggirkan Dia terpinggirkan mencoba menyelamatkan karir Ya di Brescia abis itu ke Es Roma Gak lama di Brescia di Es Roma juga gak lama Tapi ya lumayan lah buat nyelamatkan karir Ya di sana Habis itu dari Es Roma dia pindah ke Brescia di Cimur Tengah Kalau gak salah Oh pernah ke Timur Tengah ya? Pernah di Cimur Tengah ya? Pernah al-ahli apa gimana Kok la di Cimur Tengah itu lah As a player? Masih as player Nah jadi setelah itu dia memegang Barcelona U18 kalau gak salah Sebagai pelatih? Sebagai pelatih Ini debut pertamanya? Iya, sebagai pelatih ya Itu debutnya ya? Di Barcelona U18 Masih U18 Jadi saat itu Barcelona masih dilatih oleh Frank Rekard Dilatih oleh Frank Rekard asal Belanda Itu pelatih juga jago itu Nah setelah itu Frank Rekard habis masanya di Barcelona Justru Barcelona itu tidak menunjuk pelatih lain Tapi mengambil pelatih akademinya Yang si Pep Guardiola Untuk naik ke pelatih senior U18 ke senior Ke senior Dia 2008 masuk Nah dari situ sepak bola berubah Barcelona itu bermain sangat berubah gitu Jadi pada saat itu materi pemain Barcelona emang lagi bagus-bagusnya Messi udah main kan pada saat itu Jadi dia tinggal Meraci komposisi yang ada Tambah menambah munisi sedikit lagi Itu permainan oke Nah disitulah Di saat dia melatih Barcelona saat itu Disitulah Tiki Taka jadi populer gitu Bermain segitiga dia kan Penguasaan bola Itu dari Pep Guardiola ya? Iya dari Pep Guardiola Tiki Taka itu dari Pep Guardiola Cuman filosofi dasarnya itu dari Johan Cruyff Kalau di Barcelona itu Nah jadi Tiki Taka bermain segitiga Poro-poran pendek gitu Penguasaan bola banyak gitu kan Jadi pemain bola itu Enggak sempat megang bola lagi dibikinnya Nah akhirnya dengan Pep Guardiola itu Barcelona merasakan puncak Apa? Puncak prestasi disana Terus dia juga mendapatkan 6 piala dalam setahun Di bawah Pep Di bawah Pep Sebagai pelatih ya Sebagai pelatih gitu Nah akhirnya disana lah Naik pertama kali nama seorang Pep Guardiola Jadi kalau kita bisa sebut Pep ini dapat gayung bersambut ya Dia masuk ke senior Barcelona Sebagai pelatih Dan dapat pemain-pemain bintang ya kan Yang saat ini jadi bintang lah Messi Iya betul Waktu itu ada Messi Ada Ronaldinho juga Nah itu kan mereka duet maut itu kan Iya Messi Ronaldinho Tapi ketika Ronaldinho Si Pep masuk Ronaldinho sudah dibuang langsung Kenapa? Ya karena menurut Pep Ini pemain gak worth it lah Nanti kita bahas deh coba Ronaldinho dan Messi ini Ada hubungan di luar bola Yang maksudnya Dia pernah bantu masalah kebuangan juga ya kan Ini menarik juga untuk dibahas Nanti kita bahas teman-teman Nah setelah Pep berhasil membawa Barcelona meraih 6 ya 6 piala ya 6 piala dalam setahun Itu tahun berapa terakhir tuh piala yang ke-6? Pokoknya dalam setahun itu dia dapat prestasi 6 piala namanya 6 tuple kan Begitu ya dalam setahun ya? Iya dalam setahun Jadi dalam setahun itu dapat 6 piala gitu Jadi karena 6 tuple itulah yang mengangkat nama dari seorang Pep Guardiola ini gitu Oh gitu ya? Jadi itulah tahun keemasannya dia sebagai pelatih dan juga Barcelona sendiri ya kan? Iya Barcelona Itu disitu namanya naik? Disitu namanya naik Padahal Barcelona ngambil Pep itu juga tanpa ada prestasi sebelum ya kan? Ya artinya Udah keyakinan ya? Mencoba aja gitu Pep ini worth it gak untuk naik ke senior gitu Ternyata sangat worth it gitu kan? Bisa menjalani apa keinginan Barcelona oleh seorang Pep Guardiola Ya dengan putih ya kan? Iya setelah itu dia pindah ke Bermundsen Kalau Bermundsen kan memang tim yang apa ya? Tim yang harus memenangkan liga Jerman kan? Jadi dia juga memenangkan liga Jerman gitu Karena Bermundsen itu tim paling kuat di Jerman Nah jadi setelah memenangkan di Liga Jerman juga gak ada lawan dia di Jerman gitu kan? Bentar dulu bentar dulu Kenapa dia dari Barcelona sampe pindah? Habis kontrak mungkin atau apa? Enggak jelas juga alasannya pada saat itu Atau dia udah bosen juga Enggak dipertahankan sama Barcelona? Bisa jadi aja gitu Mungkin dia yang pengen pindah gitu Apa namanya? Mungkin di satu sisi udah bosan gak ada menangkan segalanya Dia mencoba mengin tantangan baru mungkin Itu diambil ke Bermundsen kan? Jerman Nah di Jerman pun dia juga dapat semua piala gitu Bener juga ya? Di situ dapat lagi? Dapat lagi disitu Nah setelah dari Jerman itu baru dia pindah ke Inggris Ke City Inggris tahun berapa tuh? 2017 Ini masih sampe sekarang dimana? Masih di Inggris dong Sampai sekarang ya? Terus sekarang masih di Inggris Bertahan ya? Iya masih bertahan di Inggris Dan apa namanya? Di Manchester City ini dia betul-betul membuktikan Kalau dia memang pelatih yang hebat gitu Jadi pemain-pemain itu yang gak mau mendengarkan Sehendak dia, instrupsi dia bakal dibuang Ya orangnya sangat kuat sekali Dan bisa menghandle ruang ganti Itu kehebatan Pepnya di situ Di ruang ganti juga ya? Menghandle ruang ganti itu pelatih sangat apa ya? Sangat berpengaruh Terus kalau kita sebut sekarang di dunia Pep Guardiola ini pelatih yang sangat menonjol Dan bisa dinobatkan Pelatih terbaik Terbaik Bisa? Bisa memang Bisa dinobatkan sebagai satu yang terbaik Iya memang dia sekarang Kalau itu di era sekarang itu memang dia Karena dia itu Ini juga ya Ada pelatih yang terbaik, hebat Dan didukung oleh maritmen yang royal Hebat juga gitu Nah Pep selalu merapatkan itu gitu Pep yang mendapatkan itu di Barca dapat Di Muncer dapat Apalagi di City sekarang gitu kan Jadi dia kalau mau minta pemain Dikasih terus gitu Jadi memang Pep ini terbukti Bisa mengangkat sebuah klub Cuman bukti yang lainnya itu Yang belum ada mungkin ya Di tim-tim tengah atau tim-tim kecil gitu ya Cuman melihat portofilionya sekarang Itu gak mungkin dia bisa ngelaki tim kecil gitu Iya kan Karena portofilionya bagus Terus ketika Pep tidak punya klub Pasti klub besar ngambil dia gitu ya Nah itulah buktinya kan Dia sudah membuktikan di semua tempat ya kan Dan dia juga kalau gue bilang sih Ragmine in the right place lah Iya betul Dia cuma membuktikan di satu niga lagi Di niga itali misalnya kan Dia mau pindah ke itali Mau cari tantangan Di itali bisa jadi yang ngelaki Di fetus atau nilan gitu ya Dengan manajemen yang baik Uang cukup Mungkin dia buktikan lagi disana Kalau terang seandainya terbukti lagi Dia bisa itu Memang dia yang terbaik Sudah susah dibantah ya Sudah susah dibantah Oke cukup Untuk pembahasan Pep Guardiola ada lagi tambahan Closing statement untuk Pep lah Di Matalu Ya kalau menurut gue ini Pep memang pelatih yang oke Dia apa namanya Dia pelatih yang reaktif Dia reaktif di pinggir lapangan Selalu berdiri Menyoraki pemain-pemainnya Kalau ada deadlock di lapangan Instruksi tidak berjalan Dan tipikal gue sangat suka dengan pelatih-pelatih yang reaktif Daripada pelatih yang duduk diam di pinggir lapangan Itu gue gak suka gitu kan Dia memang kecenderungan dia itu sangat reaktif Jadi kan ketika timnya bermain Dia masih memimpin dari luar ya Iya gue pernah lihat video dia itu ada di ruang ganti Itu dia betul-betul sebagai seorang pemimpin disitu Pemain itu diam semua Dia ngomong Jadi kan di ruang ganti ini kan Sebenarnya kita gak pernah tahu apa yang terjadi kan Kecuali ada videonya gitu Nah gue pernah lihat videonya itu di ruang ganti Memang betul-betul dihormati pemain Dia maruahnya itu ada Karena di Barcelona pun Dia sebagai pemain dulu kapten Oke paling itu teman-teman Bagaimana tanggapan kalian Tentang Pep Guardiola Tuliskan di kolom komentar Terima kasih